Kalau pas member saya agak ragu Itu kan kalau dikasih Kalau enggak dikasih enggak apa-apa Saya enggak takut enggak punya jamatan Mas Anin Salah ini Salah ini Salah ini Krikrikrikrikrikrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Herzbun Arief dari Forum News Network Debat Perdana Calon Presiden yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Desember lalu Masih terus jadi pembahasan di media sosial Tidak semuanya serius Seperti misalnya siapa yang paling unggul Tetapi banyak juga Yang menjadikan momen itu sebagai bahan pencandaan Dan juga parodi serta meme di media sosial Sudah bisa diduga yang paling banyak jadi bahan buyonan adalah Calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto Momen ketika Prabowo merespon pertanyaan Anis Soal pemilihan Gibran sebagai calon wakil presidennya Maksudnya Ini mengapa Prabowo tetap mempertahankan Gibran sebagai calon wakil presidennya Paling banyak dijadikan bahan buyonan dan juga parodi Salah satunya nih yang sedang viral adalah momen ketika Anis bertemu dengan pemilih muda di Lubu Linggau Sumatera Seratan hari Senin 18 Desember 2023 kemarin Bagi ke pasar beli iwak sarden Iwak sarden dibuat pepes 2024 Pak Anis presiden Bikri siap jadi paspan pres Kalau paspan pres saya agak ragu Itu kan kalau dikasih Kalau enggak dikasih enggak apa-apa Saya enggak takut enggak punya jabatan mas Anis Salah ini ya Salah ini weh Mikri-Mikri Bosa Mikri enggak tahu Coba perhatikan ya Walaupun disampaikan secara bercanda Pembawa acara bernama Fikri itu secara cerdas Menjadikannya sebagai peristiwa politik yang biasanya serius dan tegang itu jadi rileks dan ya gergera Percandaan Fikri tadi sangat berkelas dan bolehlah dinobatkan sebagai humor pekan ini Dan yang menarik Anis meskipun dia meresponnya tapi meresponnya secara proporsional gitu dan tidak larut dalam ledekan gitu Tetapi tetap kita bisa melihat bahwa dia memahami konteks itu Disitu justru menariknya guyon tadi Selain guyon tadi juga beredar sejumlah video yang memparodikan ucapan Prabowo Kita ini bukan anak kecil Mas Anis Anda juga paham ya Sudahlah ya Sekarang begini Intinya rakyat yang putuskan Rakyat yang menilai Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran Nggak usah pilih kami Dan saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anis Sorry ya Sorry ya Walaupun dikemas secara bercanda Tapi pesan yang disampaikan itu tadi sangat jelas Mereka tidak sepakat dengan keputusan Prabowo tetap mengusuh Gibran sebagai calon wakil presidennya Dan juga tentu mereka juga tidak sepakat dengan respon Prabowo menanggapi pertanyaan dari Anis Raswedan Kan ini jelas bahwa keputusan MK itu berdasarkan dari sidang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan yang mengandung pelanggaran etik berat Dan ini jadi dengan begitu keputusan yang melalui Gibran itu ya secara etik itu cacat Sekedar mengingatkan kembali Guyon maupun Parodi tadi itu diambil saat Prabowo menjawab pertanyaan Anis Yang berlangsung di gedung KPU Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden Sesudah keputusan MK Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November Karena disitu adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika Pertanyaan saya apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu Baik Waktunya habis kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 Untuk menjawab selama 2 menit Waktunya dimulai dari sekarang Jadi Mas Anies ya memang Suatu perkembangan politik Dan itu ada beberapa segi perspektif Jadi tim saya para pakar hukum yang mendapingi saya Menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah Masalah yang dianggap pelanggaran etika Sudah diambil tindakan dan keputusan Waktu itu oleh pihak yang diberi wemenang Kemudian sudah ada tindakan Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan Karena yang bersambutan masih memproses Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah Saya laksanakan Dan kita ini bukan anak kecil Mas Anies Anda juga paham Sudahlah Sekarang begini Intinya rakyat yang putuskan Rakyat yang menilai Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran Tidak usah pilih kami Dan saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anies Sorry ya Sorry ya Mas Anies Mas Anies saya tidak punya apa-apa Saya sudah siap mati untuk negara ini Baik Waktu Anda habis Bapak Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 1 Untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2 Waktu Bapak 1 menit Dimulai dari sekarang Fenomena ordal ini menyebalkan Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal Mau ikut kesebelasan ada ordalnya Mau masuk jadi guru ordal Mau daftar sekolah ada ordal Mau ambil tiket untuk konser ada ordal Ada ordal dimana-mana Yang membuat meritokratik tidak berjalan Yang membuat etika luntur Dan ketika fenomena ordal itu Bukan hanya di masyarakat Tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal Maka Rakyat kebanyakan Dan ini saya rasakan Beberapa waktu yang lalu Beberapa orang guru berjumpa dengan saya Dan mereka mengatakan Pak Di tempat kami Pengangkatan guru-guru Itu mendasarkan ordal Kalau tidak ada ordal Tidak bisa jadi guru Tidak bisa diangkat Lalu apa jawabannya Atasan saya bilang Yang di Jakarta saja pakai ordal Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal Negeri ini rusak Apabila tatanan itu hilang Waktunya habis Sekarang kami berikan kesempatan Kepada calon presiden nomor urut 2 Untuk menanggapi tanggapan Dari calon presiden nomor urut 1 Waktunya 1 menit dari sekarang Mas Anies Dalam demokrasi Kekuasaan tertinggi ada di rakyat Hakim yang tertinggi adalah rakyat Tanggal 14 Februari Rakyat yang akan mengambil keputusan Kalau kami Tidak benar Salah Berkhianat Rakyat yang akan menghukum kami Soal ini kemudian menjadi semakin heboh Ketika ada sebuah video yang bocor Prabowo Kedapatan memenetawakan Anies Dalam sebuah pakornas Partai Gerendra Bagaimana perasaan Mas Prabowo Soal etik 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 Sudah semua etik Video itu sangat viral Dan makin membuat posisi Prabowo itu terpojok Ya khususnya bukan hanya Prabowo Tapi Prabowo Gibran Karena sebelumnya Gibran juga melakukan blunder Yang juga membuat Pasangan ini makin terburuk Salah satunya yang paling banyak dibahas Adalah soal asam sulfat Untuk ibu yang tengah hamil Itu supaya terhindar Dari bayi yang lahir Nanti menjadi stunting Anies juga telah merespon Sebenarnya sikap Prabowo Yang menetawakan itu Namun seperti biasa Respon Anies sangat tertata Dan dia tidak larut dalam sikap Nyinyir dan bahkan menyerang balik Prabowo Memang etik itu mulainya dari kepala Kalau kepala tidak mengikuti etika Apalagi yang di bawahnya Jadi memang benar Mulainya dari kepala Dan dengan begitu yang di bawah Akan ikut Itu aja Kalau melihat respon balik Anies tadi Setelah Guyon dan Parodi Yang meledek Prabowo Membuktikan Politik Atau jargon politik yang Yang gembira Yang sekarang ini diusung oleh Prabowo Gibran Dengan gemoy-gemoian itu Justru sekarang ini malah diambil alih Oleh pasangan Anies Dan Muhaimin Setidaknya oleh Para pendukung pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar Menanggapi pertanyaan wartawan Muhaimin itu malah balik bertanya Dengan nada bercanda Memang etik punya Ngas ya Kata dia begitu Ini gaya Muhaimin kan seperti ini Selalu selengean begitu ya Namun Muhaimin mengingatkan kita semua Jangan pernah meremehkan etika Dia menyatakan bahwa Keberhasilan dalam kehidupan bernegara Salah satunya ditopang oleh etika Ini aja Jadi kalau balik ke tadi Parodi Guyon dan sebagainya Jangan Anda anggap Remeh ya Karena apalagi Kalau kemudian itu Guyon dan parodi politik Itu memang syarat dengan Sindiran-sindiran Dan Cahanya orang yang punya Kecerdasan di atas rata-rata Yang bisa menertawakan sesuatu Yang terjadi dalam dunia politik Politik ternyata Memang asik Dan bisa Saya Sbunarif dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.